Hai guys nah kali ini terima kasih udah klik video ini di video kali ini teman-teman aku enggak lagi bareng adikku pupuku anak-anak kecilku tapi gue masih belum nikah gitu tapi jangan lupa buat teman-teman nikahnya harus sesuai ideal ya bener tuh sumini prasidio 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan jangan tanya-tanya kenapa alasan itu ya Oh jangan tanya-tanya kenapa harus ini ya nikahnya nih di video ini udah kasih tahu beberapa alasan kenapa teman-teman harus menikah ideal kali ini teman-teman gue mau ngasih beberapa rekomendasi yang mempromosikan dengan budaya Indonesia yaitu oh my god yes batik nah batik ini teman-teman salah satu warisan budaya leluhur Indonesia jadi harus kita lestarikan gitu tuh tuh jadi teman-teman yang nonton video ini empas banget kalian enggak usah pergi ke toko untuk cari pakaian yang modifikasinya atau gaya casualnya batik cukup teman-teman butuh kain aja kalian udah bisa keluar dengan pakaian batik jadi nggak usah pergi keluar toko atau beli pakaian yang berotif batik nggak nunggu lama-lama aku ada cuplikan videonya oke guys jadi tutorialnya gini pertama kita lelitin kain ke pinggan kita lebih kayak gini kalian ke pinggan ya kita ambil sabuk untuk mengecah nah teman-teman itu beberapa trending YouTube eh trending tiktok yang lagi viral beberapa bulan yang lalu mempopulerkan kain batik jadi itu membuat aku kayak termotivasi untuk bisa membuat itu untuk bisa amati tiru modifikasi ATM nah positifnya teman-teman nonton video ini ya elah positifnya beberapa video yang juga positif kan teman-teman yang terakhir nih gue kebanyakan video nih gue lupa ah minigame bareng adik sepupuku itu kan udah viral banget gitu kan di akun YouTube ku gitu kalau teman-teman bisa nonton ini linknya aja juga di disini gue naruhnya disitu tapi munculnya disini gaya pakaian pertama ini super standar simpelnya guys yang jelas kalian harus pakai celana dalam ya bukan kain batiknya ini nanti kalian pakai seperti sarung pada umumnya aja sih nah tinggal nanti bagian lebihnya kalian buat kayak kipas dan harus sekalian dirapiin ya biar rapi gitu kan ya jadi bagian sampingnya itu ada kayak wiru-wiru yang sangat membantu aksen modernnya dan cocok untuk pria-pria milenial kayak kamu oke ini yang kedua satu tingkat lebih tinggi ya dari standar tadi jadi yang pertama kalian pilih aja sarung yang punya motif polos boleh aku sarangin yang polos sih jadi jangan ditiru kain yang seperti ini kamu ambil bagian sisih lebar kain itu kamu ikat yang rapat baru kemudian kamu ambil atau kamu tarik ya jadi segitiga seperti itu lalu diputer hingga habis kain sisanya gak ada sisanya gitu maksudku baru kemudian habis itu dirapetin dan bisa kamu rapetin kayak sarung gitu aja selesai nah selanjutnya ini kalau kalian pengen cara yang simple tapi terlihat juga elegan dan modern nah jadi kalian cukup dengan ikat aja bagian ujung kain dengan ujung lainnya seperti ini sesuai dengan postur tubuh kalian aja lalu kemudian kalian lempar dan ya bener banget buat biru sesuai dengan kebutuhan milenial klasik dan modern lalu kemudian kalian rapiin juga biar rapi kemudian kalian pakai seperti sarung gitu aja baru kalian bisa lepas baju kalian biar tidak nampak oke berikutnya this is favorit fashion batik yang gue favoritin jadi kalian lipat kainnya ini kali lebar kainnya jadi seperti ini lalu kemudian buat segitiga nah kalau udah kalian lilitin aja di pinggulmu nah seperti ini lalu kemudian kalau udah kalian ambil bagian ujungnya karena kita hari ini mau buat aksen biru yang fenomenal dan bombastis gitu buat ukuran birunya bebas sih aku saranin kalau punya aku ini kan lebar-lebar kalau kecil-kecil atau sedang-sedang sih itu bagus juga bisa kalian coba kalau udah pas dan sesuai bisa kalian rapetin kayak pakai sarung wiru yang kita buat ini beda dari awal kalau ini emang kita sengaja buat wiru yang ngelilitin di setengah bagian tubuh kita gitu nah salahnya guys di video ini gue pakai celana yang tidak sinkron dengan batiknya jadi nggak boleh kalian tiru kalian boleh tiru caranya aja jadi usahain kalian pakai celana yang sinkron dengan kainnya berikutnya gaya pakaian kelima ini jadi salah satu rekomendasi kalau pengen kalian terlihat mewah hanya berpakaian kain batik aja langkah-langkahnya yang pertama guys kalian bagi aja kain batiknya jadi dua bagian yang paling panjang untuk lilitan dan yang paling pendek untuk bagian wiru nanti di bagian depan aja nggak ada aturan pakem sih berapa perbandingannya atur aja yang paling panjang menutupi bagian depan dan yang paling pendek kalian atur dengan rapi dalam bentuk wiru lalu gunakan sabuk untuk mengikat agar rapet ketiga bagian yang paling panjang ini kalian nilitkan untuk menutupi bagian belakang dan juga kamu harus rapiin sesuai kenyamanan kalian aja nah tapi guys kurangnya aku salah pilih motif dan permainan warna dari batik ini sih jadi terlihat nggak jelas banget aksennya dan permainan gayanya juga kurang terlihat tapi nggak apa-apa sih ya berikutnya gaya pakaian keenam ini jadi alternatif buat kamu yang emang kesusahan cari celana batik yang memakai aksen dan kekinian banget gitu lalu bela dua dengan perbandingan yang sama ambil aja kain belakangnya dan ikat seperti ini gitu guys gue kurang tahu jelasinnya gimana gitu nah kalau udah ikat aja yang rapet sampai bener-bener nggak bisa lepas kalau aku sih biar tetep kuat kasih aja ikat pinggang biar semakin rapet gitu jadi pas jalan itu nggak bisa lepas deh kemudian rapikan aja bagian yang terbuka kalau aku sih lipatnya seperti ini seperti bentuk celana jogger gitu gitu nggak sih namanya ya lah itu ya emang sedikit banyak susah sih ngelipat bentuk bagian kaki seperti ini kalau nggak bener-bener diikat rapet akan terbuka di tengah jalan ya akan buat kamu malu gitu kan tapi kalau emang bener-bener ini jadi salah satu favoritmu bisa juga banget dan mudah dilakukan let's try guys yeay ini masih dalam bentuk celana yang emang kita mau beri aksen terbuka belah di bagian depan jadi yang langkah pertama kalian wajib itu adalah pegang aja ujung kain lalu kalian ikat pakai peniti atau bros gitu kan lalu kemudian ambil aja sisi terbuka di depan kamu lalu lempar aja ke belakang dan yang utama rapikan juga guys karena di bagian ini kalian harus memperhatikan bagian belakang yang harus tertutupi dengan kain ini lalu kemudian ikat lagi aja untuk bagian yang sisi ini untuk memberikan aksen terbuka belah di depan oke udah selesai let's try ya kan kebiasaan nih belum siap gue udah rekroding hmm kalau mau dilanjutin ya hmm guys itu tadi beberapa rekomendasi gaya pakaian ala batik milenial dan kira-kira momen yang lebih deket apa ya hmm kapan ya nah bentar lagi kan Idul Fitri jadi pas banget dong kita kopelan aja gaya pakaian yang bisa kalian tiru dirumah dalam rangka memperingati hari Idul Fitri fix ya temen-temen jangan lupa di post di instagram kalian jangan lupa buat temen-temen klik like subscribe dan share ke temen-temen kalian yeay biar kita semua seragam batian di hari raya Idul Fitri eh unik banget gak sih itu selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan karena kita masih di bulan Ramadan aku ucapin semangat kita masih menunaikan ibadah puasa thank you temen-temen bye bye